Harapan kira-kira. Ya jadinya pemainnya tingkat global juga dong. Stadionnya sudah seperti ini. Jadi nanti mudah-mudahan persisnya bisa global juga. Ya harus. Nanti itu ya, setelah pertandingan bulan depan yang menghadirkan Juventus, Real Madrid, itu boleh ditonton. Boleh. Barcelona. Pertandingan bola bergensi belum pernah digelar di JIS. Baik sekelas Liga 2, Liga 1, apalagi sekelas FIFA. Gak ada yang menggelar pertandingan di situ. Gua gak tau mungkin kesebelasan FIFA Kosmetik pernah main di situ. Tetapi kelas FIFA kayaknya belum sampai main di situ. PSSI sendiri ragu JIS akan bisa jadi stadion dengan standar FIFA. Bukan masalah lapangan rumputnya, tetapi masalah aksesnya. Dan itu belum kelayakan lainnya yang belum 100% dan juga belum teruji. Anies berharap ini bisa jadi contoh bagaimana proses pembangunan stadion bertaraf internasional JIS bisa hidup berdampingan. Dan masyarakat yang sebagian masih hidup dengan bercocok tanam dan bertani. Viral video Anies janji datangkan Juventus ke stadion JIS. Netizen mengatakan prank terbaik sepanjang masa. Nah, tadi kita sudah dengar semua video ya. Video-videonya tadi. Potongan-potongan video yang disambung-sambung. Dari beberapa orang yang berbicara terkait Pak Anies. Jadi Pak Anies ini selalu menjadi buah bibir. Perodang kontra. Yang jelas selama menjadi gubernur DKI, Pak Anies sudah menunjukkan yang terbaik untuk Jakarta. Dan itu dirasakan oleh warga yang tinggal di Jakarta. Jadi bagi saudara-saudaraku yang di luar Jakarta, yang tidak tahu perkembangan Jakarta, bisa tanya dengan orang-orang yang di Jakarta. Seperti apa Bapak Anies Baswedan selama menjadi gubernur DKI? Kita semua dan bahkan agama, semua agama melarang. Bahkan aturan Indonesia melarang tempat maksiat. Pak Anies sudah membuktikan diri mampu menutup tempat maksiat yang ada di Jakarta. Kemudian terkait masalah lapangan JIS. Ini kan standar internasional. Semua orang mengakui. Tapi kenapa kok tidak dipakai? Kan sayang itu loh. Padahal Pak Anies sudah membuat bagus-bagus. Dengan uan rakyat di situ. Udah mantap. Tapi kenapa tidak mau dipakai? Ini juga menjadi pertanyaan besar. Bagi rakyat Indonesia. Nah sebelum saya lanjut. Ini saya lihat tadi tuh videonya itu ya. Nah ini di thumbnail video tadi itu ini kawan. Anies dan Erick Thohir adu jotos. Nah di situ ada Pak Erick Thohir ya. Akibat tolak kedatangan Argentina. Itu ini adalah thumbnail dari video tadi ya. Nah judul dari video tadi itu adalah viral menolak kelas kedatangan Argentina berujang petaka bakuh hantam pun terjadi. Ini semua fitnah yang disebar ya. Ini semua fitnah hoaks yang sengaja disebar. Untuk mengadu domba tokoh-tokoh nasional. Faktanya Pak Anies dan Pak Erick baik-baik saja akur-akur saja. Kedua tokoh ini baik-baik saja. Tapi berusaha untuk mau diadu domba. Dan nitiseng yang menonton video itu sebagai yang besar percaya. Ini saya dapat dari salah satu channel Youtube. Ini channel Youtubenya ini. Ya ini salah satu channel Youtube yaitu Anak Negeri. Ini Anak Negeri menyebar fitnah dan hoaks ini. Nah ini diunggah 10 jam yang lalu. Nah ini kawan ya. Hari ini tanggal 7 Juni 2023. Nah ini menyebar fitnah. Itu menyebar fitnah tadi video itu. Akun itu. Karena setiap hari ini banyak berita-berita hoaks. Berita-berita fitnah. Ini bisa mencuci otak orang. Bagi nitiseng. Akhirnya muncul suatu kebencian. Kepada tokoh yang dimaksud. Sekali lagi tidak ada ya Pak Anies, Pak Erick Tohir itu tidak ada adu jostos. Mereka aku-aku saja. Mereka tokoh-tokoh nasional kita. Jangan mau diadu domba. Oleh kelompok-kelompok tertentu. Melalui. Ya pemberitaan-pemberitaan yang hoaks atau fitnah. Jadi kita harus lawan itu kawan. Yang kita tahu. Bahwa Bapak Anies Baswedan. Saat ini maju menjadi calon presiden. Yang diusung oleh tiga partai politik. Yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Artinya Pak Anies ini muncul bukan karena keinginan partai semata. Tapi Pak Anies muncul karena desakan rakyat Indonesia. Yang menginginkan perubahan lebih baik. Nah melihat PDMN ini. Melihat semakin besarnya keinginan rakyat Indonesia untuk berubah. Yang dipercayakan kepada Pak Anies Baswedan. Maka disinilah Nasdem, Demokrat, dan PKS menyambut. Menyambut harapan rakyat yang ingin perubahan. Dengan cara mendukung Bapak Anies Baswedan. Maju menjadi calon presiden Republik Indonesia 2024. Yang akan datang. Handapan saya pribadi. Didampingi oleh Mas Ahaye. Atau Agus Harimurti Yudhoyono. Kenapa kedua tokoh ini saling melengkapi. Pak Anies dengan background sipil. Banyak bergerak di pendidikan dan banyak pengalaman. Mas Ahaye dengan background latar belakang militer. Juga banyak mengenyam pendidikan dalam dan luar negeri. Dan tentunya. Mempunyai berkomunikasi dengan bangsa-bangsa manapun. Sebagai background militer atau ex-militer. Tentunya paham. Paham dan sangat paham. Terkait strategi-strategi pertahanan negara kita. Jadi ini saling melengkapi kawan. Kalau kita lihat. Sering muncul. Ya surpi-surpi. Bahwa Pak Anies selalu berada di nomor tiga. Tapi pertanyaannya. Kenapa masih berusaha diganggu? Kenapa masih berusaha mau dijegal? Kalau memang Pak Anies itu dianggap selalu di nomor tiga. Ya tidak perlu khawatir. Tidak perlu ada yang panas delinga. Kebakaran jenggut. Tidak perlu. Ini kawan. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan. Bagaimana menurut sahabatku?